Alhamdulillah, ketemu lagi di channel saya, Khairi Rawankan. Kali ini kita di salah satu masjid di India, masjidnya cukup besar. Seolah kita mau menjelajahi masjid dari keadaan tampak depan dan dalam, sampai ke daerah sekitar masjid. Dan masjid ini adalah gambaran seperti Taj Mahal, tapi bentuknya jauh lebih simple. Seolah kita... Buat teman-teman semuanya, kita akan review bagian depan sampai dalam, sampai ke semua tempat. Seolah tapi nggak akan rampung ke semua tempat, karena tempatnya terlalu besar. Masjidnya karena bangunannya di India itu lebih condong seperti bangunan kuil dan yang lain-lain. Karena memang tradisi mereka seperti ini. Oke, kita lihat bagian depannya. Salah satu tempat di Yupi. Di Yupi nama kotanya, Dauban kalau nggak salah nama desanya. Dan ini adalah masjid Ar-Rashid. Masjid Ar-Rashid ini seperti masjid raya atau masjid agung di tempat kita. Dan di sini juga ada pesantrennya. Masjid ini cukup besar. Bahkan bangunan-bangunannya cukup atristik. Dilihat dari beberapa tempat yang ada di sini. Saya baru menemukan satu masjid ini yang cukup besar. Walaupun di... Ada masjid merah, tapi bangunannya nggak semegah masjid Ar-Rashid ini. Ini bagian dalam. Bagian dalamnya. Jadi memang bentuknya itu memang... Kalau orang yang baru lihat itu, Bangunan-bangunan ini bukan seperti kuil. Tapi memang orang India itu suka pernak-pernik. Pernak-perniknya itu macam-macam. Jadi dari bentuk menaranya, bentuk kubahnya, itu semua. Dan Alhamdulillah semua masjid yang ada di India. Rata-rata lantainya menggunakan marmer. Saya nggak tahu apakah marmer di sini murah. Tapi kalau di Indonesia, marmer cukup mahal. Bahkan majid-majid yang menggunakan marmer itu biasanya cuma majid-majid besar. Tapi di India banyak majid. Kecil pun bahkan rumah-rumah, rumah-rumah orang miskin di sini itu depannya itu rata-rata menggunakan marmer. Oke. Ini bagian samping. Di sebelah sana tempat wudu. Karena bagiannya terlalu besar. Jadi saya nggak review semuanya. Alhamdulillah tempatnya cukup bagus. Dan kali ini kita tetap sama Ustadz Awal. Nah. Oke. Jadi kita di sini kurang lebih satu harian melihat majid Arosid sebelum berangkat ke Taj Mahal. Di bagian dalamnya itu rata-rata majid di India. Karena di sini memiliki dua musim yang cukup ekstrim. Musim dingin dan musim panas. Itu majidnya di sini banyak menggunakan daripada kipas. Padahal kalau menurut saya feeling daripada menggunakan kipas selebih bagus menggunakan AC. Walaupun di sini ada menggunakan AC sebagian. Tapi memang kebanyakan rata-rata dan semuanya itu menggunakan kipas majid untuk di India. Nih teman-teman bisa lihat. Semua lukisan-lukisan bukan lukisan seperti apa namanya ya. Ukiran-ukiran itu. Ukiran-ukirannya berbentuk islami. Karena memang mereka suka menggambar dan mereka paling suka dengan dengan warna. Jadi gak heran kalau masjid kadang warna-warni gitu. Dan memang di sini marmernya luar biasa. Semua bangunan masih menggunakan marmer. Ini masih bangunan masjidnya. Saya gak mau naik ke atas. karena lumayan lelah. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu review masjid. Salah satu masjid terbesar di kota Yupi, Dauban. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ini kami diajak ke salah satu madrasa. Di sini banyak santri-santri belajar pengaji menjadi hapus al-quran alim. Dan beberapa santri-santri dari Indonesia juga ada nyantri di sini. Ini tempat minum gratis. Alhamdulillah kita diajak ke salah satu perpusakaan terbesar milik Universitas Datul Ulum. Universitas terbesar kedua setelah Al-Azhar, Mesir. Jadi di sini kita mau melihat beberapa kitab yang walaupun saya gak bisa bacanya. Jadi murid-murid di sini apabila setelah lonceng masuk mereka luar biasa cepatnya jalan. Nah, seperti ini. Karena takzim mereka kepada satu orang guru luar biasa. Itu yang menyebabkan mereka cepat jadi hapis alim. Dan yang sebelah sana majid yang tadi kita sholat. Alhamdulillah kita sudah sampai ke gerbangnya. Itu tulisannya Darul Hadis. Terus lihat. In Hain Library. Nah, pokoknya tulisannya kayak gitu lah. Awak baca Arab bisa. Gundulnya gak ngerti. Oke, kita mulai masuk ke tempat perpustakaan mereka. Dan seperti biasa di perpustakaan ini gak boleh ngomong. Jadi buat teman-teman nanti setelah di dalam kita akan lebih cenderung pakai tulisan. dan ini adalah salah satu kelas Dauroh. Jelaskan lah. Orang-orang yang mau mengambil gelar maulana mereka harus menghabitasi selama yang diselesaikan baru mufti. Jadi ini adalah kelas Dauroh. Di setiap meja orang memiliki banyak buku. Di sini setelah mendapat gelar maulana mereka akan langsung mengambil gelar mufti. Jadi satu meja seperti ini itu kitab dia semua. Satu meja kitab semua. Dan Masya Allah kalau saya dikasih kitab gak selesai-selesai nampaknya. Luar biasa. Masya Allah Dan gambaran kitabnya mungkin seperti ini. Dan teman-teman bisa mengetahui. Ini ustad kita. Ustad awal. Alhamdulillah beliau bisa beberapa bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Jawa dan macam-macam bahasa lagi. Oke. Jadi mereka kerja hanya makan buku tiap hari. Ustad. Ustad. kelas di mana muridnya ada sering puluh lima ratus untuk mempelajari hadis buku murid, muslim, nabi sun, nanti, 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 dan sebagainya. Dan mereka Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mereka udah mulai kita keluar. Lagi belajar. Ini pesantren India. Jadi pesantren di India itu rata-rata mereka belajarnya di masjid. Jadi seperti ini cara mereka belajar. Supaya jadi hapis seluruhnya. ini adalah pembuatan untuk capati. Untuk tempat roti capati. Jadi di sini adalah tempat pembuatannya. Dan seperti inilah cara penyelesaiannya. Dan ini adalah barang-barang yang sudah selesai. Jadi seperti ini. Dia cantik dikemas cantik. dan yang sudah selesai seperti ini. Ini harganya sekitar 200 rupiah sampai 350 rupiah. Kalau uang Indonesia itu sekitar 25.000 25.000 sampai 35.000 murah. Karena di India ini negara miskin maka barangnya murah-murah. Ini itu ada di sudut sana. Ini untuk khusus untuk dalnya. Jadi memang cantik-cantik. Luar biasa. Alhamdulillah jadi di India rata-rata rumah yang ada di sini itu ditinggali sama lembu. Di sini diambil susunya setiap pagi. Seperti ini diambil susunya. Terus diperas dikumpulkan dalam suatu tong kayak gini. Susu. Jadi orang-orang di sini ini melihara lembu bukan satu dua atau tiga tapi banyak. jadi setiap pagi itu baunya luar biasa. No problem. Jadi seperti inilah cara mereka merah susu. Woi 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 Sabar 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 Nih merah susunya Masya Allah Satu ekor lembu biasanya dapat satu liter sampai lima liter kayak gini. Rembunya hampir rata-rata sama kayak lembu aprika dibandingkan dengan lembu-lembu kita itu berbeda karena tanduknya itu mirip dengan lembu-lembu yang di aprika sering nengok dari Neo Geo. Jadi pemiliknya itu menjelaskan kalau lembu 40 liter 40 liter dalam satu waktu. jadi sore dengan apa ini 40 liter pak satu ekor lembu disini jadi kalau yang ini cuma 15 liter 15 liter jadi berbeda black black and white black and white 23 oh jadi kalau yang sapi itu itu susunya cuma 23 liter ternyata ternyata lembu yang model lembu aprika ini jauh lebih banyak menghasilkan susu dibandingkan lembu-lembu yang sama seperti yang kayak di Indonesia makanya makanya disini ini luar biasa karena tetek lembunya pun besar-besar disini seolah nanti kedepan mungkin kalau misalnya ada rezeki disini itu mungkin akan lebih cenderung ekspor impor daging lembu atau lembunya langsung yang akan ke Indonesia karena harganya separuhnya pak itu di Indonesia yang seperti ini ini kemungkinan harganya 21 ekor lembu seperti ini ini paling murah itu 20 juta tapi disini ini harganya cuma setengahnya itu sekitar 10 juta dan yang ini ini katanya yang mahal ini harganya kurang lebih 68 68 ribu rupiah berarti kalau di uang kita sekitar 7 jutaan sedangkan yang sebelah sana itu harganya cuma 3 jutaan kalau di tempat kita itu rata-rata lembu atau sapi harganya itu begitu keluar itu rata-rata 5 juta dan 6 juta kalau yang memang dari sapi-sapi orang India mungkin ke depan ini akan bisa dijadikan pasar ekspor atau impor impor ke Indonesia cuman masalahnya ketika ini di impor ke Indonesia maka pasar ini akan merusak para petani atau pemilik lembu yang ada di Indonesia karena memang harganya setengahnya jika nanti kita impor dari sini itu kemungkinan satu ekor lembu aja ongkosnya untuk biaya impor dan lain-lain itu bisa mencapai 5 jutaan itu dah kemungkinan satu orang pemilik saham bisa untung satu ekornya itu 5 juta karena kalau impor dari India itu minimal satu kontainer susunya itu harganya cuman diantara 3.000 sampai 4.000 rata-rata 3.000 rupiah buat teman-teman jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda akan membangun channel saya akan membangun channel saya miranam apa Muhammad Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh from India Wabarakatuh